20 sampai 30 pasien itu korban santet Ini ada yang mau nyoba buat santet Ada salah satu menteri Gimana caranya dia mati tapi dibikinnya itu dia kegencet di lift Dulu ada anak yang minta orang tuanya itu kecelakaan Dan saya buat itu Nangis gue di hotel kayak anak kecil Karena kan yang meninggal temen gue A.A. Jimmy Tapi kalau Allah sudah bilang saya menang Kau mati sayang keluarga kau Wah ketemu lagi Lagi dan lagi dan lagi dan lagi dengan Mongol di Kalapuna Buat teman-teman Opera Squad Mungkin teman-teman pernah ingat Mongol pernah podcast dengan bintang tamu ini Di konten judulnya Podcast Versus Kita berdua kebetulan memang punya garis keturunan Yang kurang lebih agak geser di bagian otak Dan ini adalah seorang sosok yang sangat cantik banget Baik banget Humble banget Dan dia bener-bener mantan praktisi ilmu hitam yang sudah bertobat Sudah 100% menjadi orang-orang Menjadi seorang yang sudah tidak lagi di ilmu hitam Tapi sudah di ilmu putih Karena sudah banyak membantu orang-orang yang pernah berhubungan dengan dunia hitam Kita sambut lagi Di bintang tamu kita hari ini adalah Tete Ria Nanya dong kabarnya Alhamdulillah baik Sudah setahun loh kita nggak ketemu Belum setahun Belum ya Sekitar kan sudah sempat viral Tapi kok tetap sama ndut Apa karena memang itu ciri khasnya Emang gitu Saya udah coba diet gak bisa-bisa Iya gue juga pernah diet Empat hari doang Hari kelima setengah dua bangun gue bikin mie Iya pokoknya kalau ngeliat lauk ya Iya ya Allah apalagi Sengaja loh kadang ditutup dituduk saji Baru mau ngomong Sudah ditutup tetap aja baunya Terus sekarang What are you doing? Kan kita udah masuk Doing-doing what? Sibuk apa sekarang? Alhamdulillah Bang Ungol Pokoknya berkalah sekarang Aku ada yang ngajak masuk ke management Terus aku diurus sekarang Terus masih tetap membantu mereka yang ter Itu saya duluin Jadi saya selalu Sebelum kesini juga saya Mending ngurusin pasien dulu Baru saya syuting Atau kalau ada konten baru Jadi skala prioritasnya sekarang adalah Membantu mereka yang Muter-muter di dunia hitam Korbannya umumnya Korban dari dunia hitam Terus sekarang Udah di manajemen artis Punya acara apa sekarang konon kabarnya? Aku punya channel youtube Wow selamat ya Selamat Akhirnya punya channel youtube udah gak di undang-undang Ngerasain kan dulu ngundang diundang Sekarang ngundang Ngerasain ngundang gitu Terus sejak viralnya kita beberapa bulan yang lalu Kira-kira aman-aman aja gak prosesnya? Atau ada yang mencoba-mencoba Menggerayangin dirimu kembali Menyerang dengan berbagai macam cara Kalau untuk urusan goi pasti Karena kan saya megang pasien Tapi kalau yang nyata itu Beberapa kali saya dibikin akun fake bang Mengatasnamakan konsultasi teh Ria Dan disitu Mereka ada delapan orang yang sudah ke rumah saya bilang Ini teh saya udah kirim uang sekian juta sekian juta Itu saya nangis tapi Saya usahakan setengah dari uang itu saya ganti gitu Walaupun bukan saya yang membuat itu Tapi saya ganti karena saya tahu Backgroundnya mereka itu orang gak punya Orang yang sangat butuh dibantu justru Tapi saking kepengennya ketemu Ditipu oleh orang lain Wah ini paling berbahaya memang sekarang Banyak banget orang-orang yang mengatas nama Gua aja ada 16 akun fake Itu kan fake akun ada kan Disitu tulisnya adalah Manager Mongol nomor telep Ternyata calo Eh sama saya juga banyak calonya Padahal ilmu begini ngapain dicaloin Iya udah gitu Kita yang capek di atas panggung Dibilang acaranya cuma budget segini Insya Allah Pas telepon lagi Kita tuker-tuker nomor kan Yang punya acara mas mongong Boleh gak harganya turunin dari kemarin Soalnya kemarin ketinggian Masa sampai 50 juta sih mas mongong Gua ngapain Hah berapa pak Gua lantadinya duduk Lantan pendiri Berapa pak 50 Lah gua bilang ke gua Cuma 15 juta Jadi dia ngambil 2 juta setengah gua 12 juta setengah Nah itu banyak Itu banyak banget Iya Oh jadi Di saat kita viral di podcast versus itu Kesini kesini makin banyak yang bikin akun-akun fake Iya tapi juga saya berkah dari bareng sama Bang Mongol Akhirnya di salah satu akun tiktok saya saya sematkan Gmail Itu saya sematkan Karena orang banyak Khususnya di manajemen saya Banyak yang ngeliat pas Aku sama Bang Mongol Malah yang Kalo yang sama yang artis lain itu Baru pas udah saya punya Ini Apa namanya channel youtube Saya bahkan ada seorang sutradara film horror Indonesia Ada seorang produser Planning mau bikin film tentang lu lho Teh Oh iya Dan gua bahkan diajak main Oh iya Alhamdulillah Serius katanya sih tahun depan mulai jalan Karena orang yang jadi eksekutif produser tuh Sudah mentransfer uang ke produser Oh iya Jadi otomatis udah mulai akan mencari Pemain-pemainnya Nah cuman waktu itu Mongol ngomong sama orangnya Gak usah cari artis lain pengganti Teria Langsung aja ajak Teria Nanti kan ada acting coach yang ngajarin kan Ya cuman kalo yang horror fiksi Aku Januari mulai syuting Itu nanti mungkin abis lebaran kali ya dayangnya Tapi kalo yang true story aku memang Aku biar jadi diri yang lain emang cause casting Buat jadi cerita aku emang udah sih bang Tapi Teh setelah kasus kita berdua itu Selain akun fake ada gak dari hal-hal yang berhubungan dengan dunia sebelah Nyereput-nyereput untuk nyerang anda Ada lah Banyak Sampai anak saya sakit Terus saya juga sakit Terus Karena dibalik layar ini Sebenernya gak ada yang tau kan Selama ini kan papa sudah meninggal Terus kebetulan Allah kasih rencananya baik banget Saya punya mertua juga orang bisa bang bang ol Memang pas saya lagi masih pacaran sama suami saya Saya diajarkan banyak yang belum saya gunakan gitu Yang belum-belum saya pelajarin Nah sekarang saya di backup sama mertua saya Betul Nah saat saya sakit itu Saya cuma bilang kayak gini Mungkin karena kegiatan saya banyak Padat Iya padat Terus saya Saya belum terbiasa bang mongol yang namanya Kerja tuh kayaknya satu minggu itu Ada syuting ada ini Saya belum terbiasa itu drop Karena saya punya vertigo kan Saya pingsan Itu sampai dua hari itu saya gak bisa bangun Nah papa cuma ngomong kayak gini Ada gak satu pasien kamu yang ngancem Kalau kamu ini segala macem Ada pas satu orang Tapi satu itu mimpi saya Selama dua hari saya Tidur gak bisa bangun Dia mulu Akhirnya tiga hari kemudian Saya panggil orang itu ke rumah Saya obatin dia Abis saya pegang dia Malah saya yang sembuh Ternyata memang Memang dia Ngikut saya terus Mau diputer di badannya dia itu Tolong lu kalo mau bersihin gue Jangan nanggung Kalo kata dia Oh kayak nantang juga ya Lu kalo mau bersihin itu orang Jangan nanggung teh Lu tarik semuanya Karena bahasanya dia itu Lu narik gue setengah Itu orang sakit Gue juga sakit Mendingan sekalian kita bertiga sakit Akhirnya saya sembuh Pasien saya sembuh Saya juga sembuh Terus Itu yang paling parah sih Yang lainnya Berapa banyak kira-kira korban-korban santet Yang udah minta tolamat ya teh Wah saya sehari ada gak teh Saya full itu time di Sabtu minggu Sabtu minggu itu Pasti ada korban santet Saya buka praktek Oh sekarang udah buka praktek ya Udah di rumah Sabtu minggu Itu pasien lebih dari 60 pasien Tapi Diam 20 Ya itu kan geluduk Enggak ada yang Nah itu geluduk beneran 20 sampai 30 pasien itu Korban santet Korban santet Yang selebihnya alay-alay Yang Pacarnya lah minta balik Lakinya lah minta balik Carang goyang Iya Gending digoyang bener Hahaha Kalau saya bilang puter giling Giling puter Yow Gila Kalau yang tersempat kemarin viral santet Korban pelakor itu gimana teh Kalau itu ceritanya lucu bang mongol Karena Saya ke Jogja itu kan mau syuting Untuk podcast Penelusuran Sama podcast ada salah satu artis disana kan Kita mau penelusuran Terus Sedangkan dalam batin saya gini Aduh Gak ada pasien juga kan disana Terus saya juga gak tau nih mau ke Prambanan Abis itu kemana lagi gitu Memang rezekinya disana saya lagi live tiktok Tiba-tiba ada orang datang tamu datang Hmm Nah itu Bu Yen itu datang Dia tiba-tiba saliman sama saya nangis Katanya sudah lama mau ketemu sama saya Segala macem kesurupan lah dia Dia korban santet dari Suaminya Pelakor suaminya 02 nya Tos 2 nya Ya kan suami 01 nyonya awal 02 tuh pelakornya Pelakor kok sampai bisa melakukan itu Itu karena apa Eee Suaminya Mungkin banyak Uang kali ya Terus udah kayak gitu Memang si perempuan ini Sudah Mengucap itu juga Di depan keluarganya Si istrinya ini Si Bu Yeni ini Hmm Sudah ngancem Eee Kalau bahasa kasarnya gini loh Bang Mongol Eee Jangankan cuma Eee Saya rebut Suami kamu itu bakalan mampu dan sanggup Eee Buat jilat pantat saya Gitu Sampai dia ngomong segitu Iya Dan itu semua saksinya anak sama keluarganya dia Terus apa yang kau lakukan Saya gak pake banyak Pelakoran apokasi Gak ada ya Gak ada Saya Treatment saya Bang Mongol kasih ke Bu Yeni nih Bu Yeni kan gak ikhlas Sama Sama apa yang dia rasain Terus batin Tekanan batin Ngebatin ya Kenapa setan itu Masuk ke badannya Bu Yeni Sekian tahun lu nahan batin Gak bisa ngeluapin sama orang Dan kalau berobat kemana-mana cuma ditipu lagi Ditipu lagi Ditipu lagi Abis lagi hepin Abis uangnya udah tenaga abis Pikiran juga gak tenang Gak selesai kok Yusuf nambah Terus terus Dia masalah kata dia bukan naik tangga untuk sembuh Naik tangga untuk tambah masalah Sekarang saya coba jualan bandeng dan Getuk ketek Kata dia gitu Getuk gitu Terus saya gak ada uang lagi teh Gimana caranya saya sembuh disitu Saya terus kasih masukan ke dia Saya hipnoterapi dia Saya kasih apa yang saya bisa ngomong Saya ngomong Bang Mongol Dia butuh apa Wah jangan saya kasih Apalagi dia akan mau alaf Jadi saya kasih beberapa zikiran Cara puasa yang baik kayak gimana Saat disitu dia mulai tenang Saya bilang arti ikhlas itu Bukan Memang sulit Sulit kalo kita ngelakuin ikhlas Susah banget Tapi saat udah belajar buat ikhlas Baru Bu Yeni ngerasain Disitu setiap dia mau lagi di dalam hatinya dia Saya mau ikhlasin Gak bisa Dan pulang dari tempat saya kan kecelakaan Bu Yeni Hah? Kecelakaan? Sempet kecelakaan dia Sempet keserempet Tapi gak tau dia mau nyerempet apa tuh gak tau Tapi kayaknya perasaan tuh adiknya yang nyetir Itu ada Ada orang yang nyerempet Tapi kalo sekarang masih berhubungan? Masih berhubungan baik Ini saya mau ke Semarang lagi Kapan? Saya mau nengokin Bu Yeni minggu besok Saya ntar malem Oh iya mau ke Semarang? Manggung di Semarang Dua hari lalu juga dari Semarang Manggung di Salatiga Nah itu deket Salatiga rumahnya? Nah kalo gue mah ke sana manggung mah Bukan ngobatin orang Bener sih enak Orang gue aja otak gue belum sembuh Kan ini masih minus nih tar di atas Tapi kelebihan Abang Yang bikin orang mikir Mikir bahagia, seneng, ketawa Tapi Tegung mau nanya sama lo Apa? Di saat lo ketemu ada pasien nih Ada gak sebenernya pasien yang datang berobat sama lo? Dia cuma nguji coba lo Eh pura-pura aja ada kesurupan Kalo kesurupan pura-pura kan ya oke lah Enggak maksud dia pura-pura kesurupan tapi ngina saya Oh Ih jangan salah bang mongol Kenapa gak ditaruh garam di mulutnya Nih yang lucu gini Oh eh lo dukun santet Dasar pergaulan lo dikit Apa sih kok pergaulan Terus dia bilang gini Sakti lo dikit Kata dia gitu Goblok lo dukun santet viral He gak ada setan yang tau kalo gue viral Mana ada setan tau youtube Bangun 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 Gak lucu Saya gituin Stand up dia sama mongol bilang Kan gak sebenernya sih thanks Kan dibilang goblok-goblokin ada pasien yang lain ya Ya lo thanksin banget dikit Tapi Itu kan buat yang pura-pura Yang bener Kalo ngadu sih sampe sekarang belum Pasti kalo Eh Mungkin niat dari rumah udah ada kali ya Pas dateng saya Eksekusi langsung dengan Asisten saya Om Vicky itu Ya alhamdulillah punya kelebihan juga Oke Langsung kita duduknya bertiga Saya masukin kamar Saya duduk bareng Ngomong tanpa ada pasien yang lain Langsung injek ekor Ya saya langsung ngomong sama dia Ah oke Kalo kau memang orang baik Jangan Nyari strata orang itu sampe dimana Karena kalo kau kerja strata itu gak akan pernah nyampe Ah Saya dengan tugas saya begini Saya gak pake apa-apa Tangan saya pun kosong Saya cuma sayangin mereka Dengan apa yang saya punya Saya tidak pake jimat Tidak pake lain-lain Kalo saya ngelawan kamu Belum tentu Saya menang Pasti saya kalah Tapi kalo Allah sudah bilang Saya menang Kau mati Sayang keluarga kau Mudah Nangis Dia peluk saya sama Om Vicky Tapi teh Itu kan yang begitu Waktu dulu Ada gak sih artis yang jadi pasien lo? Kalo artis belum ada Kalo Angguk pejabat? Banyak Hmm Banyak Dan sampe sekarang pun banyak yang minta Baru tadi di jalanin juga asisten saya ngomong Teh Ini ada yang mau nyoba buat santet Ada salah satu menteri Ushe Hmm Dia gak ngeliat hashtag Yang gede banget gitu ya Mantan dukun santet gitu Dipikir masih ya Makanya Itu yang saya masih Gimana ya Allah caranya ngapus itu loh Image Gua aja Lu gak liat gua juga sama Ya sih Gua bahkan dibilang masih agen Bayangin gua bahkan dibilangnya sebagai agen mata-mata loh Padahal sudah gak Ya Allah bak Kalo gua masih balik teh Gak mungkin lah gua ngonten begini Ya Buat apa tuh cuman dapet receh Buat beli tas guci gak nyampe Ya kan maksudnya gini Empat bulannya belum tentu dulu ya Belum tentu kebeli Ginjal aja gak nyampe Makanya Kalaupun kita ginjal cuman kebeli ya tempat kartu nama Oh dompet kayak gini Jadi masih gini Kalau mereka Orang kan bilang Wah ini Kalo kayak Teria Dia kan dukun santet yang udah mumpuni Gak mungkin lah dia gampang berubah bertobat Padahal mereka gak pernah melihat proses berubahnya Teria tuh Semua harus dihilang Semua harus dikorbanin mulai dari nol Mereka tuh ngelihatnya adalah Wah sekarang udah punya konten Udah dibawa manajemen artis besar Orang ngelihatnya kesitu Iya Saya inget pesen Bang Mongol cuma satu Ketika kita berubah 100% kita di nolkan sama Tuhan Dan itu sama banget bang Saat di opera saya cuma diem Saya mau nangis tapi gengsi Saat saya pulang sama Om Vicky kan yang nganterin saya juga tuh sama anak saya Tete kenapa diem Saat dia bilang di nolkan sama Tuhan Gue ngerasain om Gue gak punya apa-apa Padahal saat itu duitnya Banyak banget duitnya Terus gue gak punya yang namanya baju bekas Dulu beli Pake duit itu tuh gak ada juga Dan gak tau itu kemana ya Dan sekarang malah Mulai dari nol Tapi Allah kasih give-nya indah banget Stabil Ya Dalam dunia Apa aja yang Tete dapet Selain Pride-nya bahwa lu berhasil nyantet orang itu Apakah dari sisi finansial dan kesenangan hati dapet? Kadang kalo misalnya memang itu Contoh dia nyalek terus digesernya jauh gitu Terus dia sampe bisa jadi Terus saya bisa nyakitin atasannya dia Itu biasanya saya kayak dapet apartemen Atau mobil atau motor Uang gitu Dikasih sama dia Terus jadi ratu lah Kalo pergi kemana-mana cuma telepon Telepon gitu oke oke semua lancar Dan Tete akan berada di bagian Belakangnya dia Belakangnya Bapak itu Nah kalo seandainya ada 10 Eee Penjabat 10-10 nya akan menjadi Ya iyalah Pokoknya siapa Siapa yang banyak duit saya dulu yang jalan Kan minta dulu Sama juga ya gue di stand up Kalo gede bayarannya Ya dia dulu Iya lah Berapa dia? 50 Yang no? 40 Ya 50 lah Walaupun beda 10 ya tetep aja kesono Kalo dunia hitam kan gitu Kita gak mau Gak mau tau dia siapa Pokoknya yang duit paling gede kita jalanin Kalo sekarang beda Tapi pernah gak dapet Apa pasien Atau mungkin Yang datang ke Tete Yang Tete curiga adalah mereka bagian dari demonik atau satanik Kalo dari satanik itu Eee Sebenernya saya punya cerita satu Eee Bang Mongol Saya pernah diajak sama temen kerja saya Eee Saat saya udah jadi dukun santet Eee Ternyata papinya dia kayak Bang Mongol gitu Eee Terus Papinya dia bilang kayak gini Kalo kamu bisa nolongin saya Ada satu orang saya mau matiin Karena dia bakalan bersua Kalo di satu kantor ini Buah lah pemain satanik Wah bener om Iya diapain Gimana caranya dia mati Tapi dibikinnya itu Dia kegencet di lift Wah aku bingung nih Caranya gimana ya Itu saya lakuin Hmm Dan makanya pas kemarin cerita di Bang Mongol Saya mau ngomong saya masih canggung Bang Kenapa canggung? Saya masih deg-degan sama kamera Lah kamera banyak banget Kalo sekarang udah biasa Sama Kalo dulu Nih Bang Apa ngomong Saya begini aja tangan saya ini Gemeteran Sama Gue juga pertama kali stand up di Metro TV itu juga Gue bingung mau ngomong apa ke orang Kita biasa kondangan pake handycam Nah sekarang ini kamera green depan 3 Udah begitu di belakangnya Kita kan ngomong Ngapain sih bapak itu di belakang Begini-begini gitu Tepuk tangan ya kan Hmm Dan dari situ Teh Kalo sampe hari ini Anak gimana? Anak Udah usia berapa sekarang? Satu tahun Cia Satu tahun tujuh bulan Oh Dan kalo kemana-mana suami dengan Asisten selalu Tadinya kan suami gak ikut ya Bang Karena dia kerja Hmm Terus Rulunya itu saya udah ngaco Kalo misal pergi ke luar kota itu Saya makan kurang Terus saya Orangnya Sombong Kalo Belum makan Belum istirahat Tetep maunya jalan gitu Cuma bukan sombong Pecicilan oneng Maaf ya Kalo orang Gue juga sama Manager gue Saya sedih Bisa gak sih tinggal di tempat Saya Saya sedih banget kalo dia bilang gini Udah diem duduk ya Maksudnya saya kan emang Begitu saya ya Itu pecicilan Orang-orang yang gak bisa diem Nah Saya harus punya image Saya harus punya image Kadang tembok diajak ngobrol Terus mau lu Kenapa Orang itu yang Disi muka tembok Ngomong sama tembok Maksudnya Ya mungkin mereka gak liat ada siapa gitu ya Gue gak ajak ngobrol gitu Padahal kan Tapi teh Yang paling Yang paling Mengomong nanyain Tentang fenomena-fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia Tentang faktor Kecelakaan Ada gak sih teh Ada gak sih teh Itu adalah bagian dari Orang yang Melakukannya Kayak Kayak itu loh Gue kemarin dapet Ada orang Yang mencoba melakukan pembunuhan terhadap seseorang Orang itu ada di mobil Nah Dia gak bisa dihantem Mobilnya yang dihantem Saya pernah Kalau untuk santet jalan Udah pernah Saya ngelakuin itu Memang jadi gini bang Konsepnya kita yang ngebuat dia Nih seakan-akan Si pembawa mobil itu ngeliat Kalau disana itu ada mobil lagi Atau gak ada pohon Atau ada orang lewat Timbulah kan kecelakaan gitu Tapi Banyak kejadian yang di jalan tol Jalan-jalan gitu lah Yang kecelakaan Ada dua versi Ada yang emang dari jauh Ada orang yang ngerjain Yang nyetirin Ada yang emang tumbal dari si jalanan tersebut Kan kita gak bisa nilai itu beneran disantet Atau karena tumbal di jalan tersebut Cuma kalau melakukan Saya sudah pernah Dulu ada Anak yang minta orang tuanya itu kecelakaan Dan saya buat itu Jadi bukan Langsung saya bikin mati Enggak Ya pokoknya kecelakaan aja Kan dia mintanya kecelakaan Saya bikin kecelakaan Jadi pasien anda itu Bukan cuman artis Eh artis gak ada Gak pernah Bukan cuman pejabat Ternyata ada juga anak-anak muda ya Ada banyak Dari yang ilmu hitam Sampai sekarang yang Saya sudah begini Banyak anak muda Kenapa mereka sampai punya niat begitu Apa karena pengen warisannya Atau pengen hartanya Atau mungkin Kan kalau kasus Beberapa kasus yang terdia Kan karena dia sakit hati Nah kalau ini juga sama sakit hati Karena ayahnya itu selingkuh dengan perempuan lain Jadi dia pengen saat kecelakaan itu Ayahnya sama si perempuan itu yang kecelakaan Jadi biar orang-orang lihat selama ini tuh gue sama ibu gue kesiksa gitu loh Oh Pembuktian Pengen pembuktian Oke Kalau itu saya bantu Oh itu pasti dibantu Bantu Walaupun bayaran kecil saya bantu Sehari bisa berapa pasien teh? Kalau untuk hari biasa kecuali Sabtu Minggu Saya cuma targetin lima Sehari Dan itu biasanya saya ke rumah pasien Pembersihan rumah pasien Oh lu dateng Atau kayak pasien gak bisa datang ke rumah saya Maunya saya yang dateng Karena gak bisa jalan Atau apa hal lain Saya dateng Pakai perhitungan tarif teh? Kalau untuk diundang saya dateng kesana iya Untuk bensin sama salah gitu Iya 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 Tapi teh Selama Tete udah mendapatkan hidayah ini Kasus mana yang paling berat yang pernah Tete hadapin? Kalau kasus yang paling berat itu Dua masalah yang pernah saya hadapin Yang pertama Dia sampai lumpuh Sama sekali lumpuh Udah operasi kanan kiri Udah badannya udah Jahitan semua lah dia Dan itu ternyata Dia gak kenapa-napa Yang saya logiknya Kenapa di medis harus Di operasi Itu Jadi saya Mulai dari nol banget Ngurusin dia kayak Saya punya bayi lagi gitu Itu paling susah Karena Saya tirakatin Saya puasain Yang kedua itu Yang susah Dia udah berobat kemana-mana Tapi sama Apa Ahli spiritual Yang Yang lain Dia malah ditambahin Setan Dan yang banyak Yang tadinya Satu jadi tiga Ya jadi kadang-kadang Saya kalau mereka datang gini Ya Allah Gue tuh banyak nih Mereka banyak banget lagi Jadi saya harus berusin satu-satu Karena kan Mereka kan cuma bisa Apa Nyembuhin mereka kan Pembersihan Tapi kan mereka bukan pelaku Mereka nggak tahu Caranya ngerakit bom Kalau dia bukan Pengebom Ya kan Betul Kalau dia nggak akan pernah tahu Caranya dia Mainan narkoba Kalau dia bukan Pemain narkoba Betul Jadi mereka nggak tahu Akarnya dimana Beda Kalau saya bukan yang bilang Saya bagus Tapi saya bersihin dulu Keraknya dulu Saya cabut Baru saya bersihin si pasien Pakai taktik Saya masuk dulu Kalau orang bilang gini Kenapa Terry Kayaknya Terry Belum 100% Apa Ngilangin ilmu hitam Mohon maaf Saya jawabnya cuma satu dong Perjawaban saya Kalau polisi mau nangkap penjahat Nggak mungkin nggak pakai cepu Dia datang-datang pakai polisi Dikabur Saya pasti datang dulu Pakai ilmu hitam saya Saat saya udah tahu Ngedeteksi Ngedeteksi dulu Dia nggak akan pernah Gubris Diem Di saat saya Mau ngajar dia balik Saya mau pulangin Kita udah tahu Saya pakai yang bersih Hmm Tapi by the way Katanya udah punya penelusuran goib Iya Timnya udah lengkap Udah lengkap Udah berapa Konten jadi Kontennya Saya nggak hitungin Ada berapa Satu dua Ada beberapa lah Lokasi masih tetap di Jakarta Ada di luar kota Luar kota Ada di Bandung Udah di Jogja Udah di Klaten Wah berarti udah banyak dong Iya udah keluar kota Di tempat mana yang paling menakut Spooky-spooky Nice to meet you Umbul Karena saya nggak berhenti-henti kesurupan Umbul Umbul itu dimana? Umbul di Klaten Oke Jawa Jawa Tengah Tengah Klatennya Karena dia masih ada aktif untuk Spiritualnya masih dipakai Karena Dasarnya Saya nggak bisa bentrok bareng sama Dupa Kalau gue kemari Kalau ada dupa Saya emosi sebenernya Teh Mengal mau nanya nih Teh Tentang fenomena-fenomena yang sedang terjadi saat ini Khususnya di Indonesia Ya kan ada banyak hal-hal yang mulai bergolak Baik dari sisi buminya sendiri Dari sisi gunungnya sendiri Dari sisi tanah nih bergoyang Laut naik Itu gimana Teh? Sebagai seorang mantan spirit Penganut spiritual Apa yang Tete lihat? Kalau untuk dunia goibnya Saya lihat Banyak kemarahan Dari beliau-beliau petinggi di Alam Son Karena banyak manusia yang menyalahgunakan kegunaannya alam Oke Banyak keserakahan manusia yang Lebih tepatnya di hati mereka tuh menggunakan alam itu untuk keserakahan sendiri Pribadi Jadi lebih baik dimusnahkan Tambah lagi sekarang memang bumi udah tua Mau kapan lagi ibadahnya Mau nunggu apa lagi? Kalau nunggu gempa Telat Udah jalan ya? Mau nunggu pasang tsunami telat Oke Jadi apa yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia? Apakah perlu melakukan ruat bangsa? Ruat tanah? Ruat itu adanya dari diri sendiri sih Bang Mongol Kalau memang kalian mau diruat Yakin tahu kalau dirinya sendiri itu banyak kotor ya kita ruat Tapi kalau manusianya sendiri ngerasa dirinya paling bersih Itu kesombongan dong Itu bagian dari yang dibenci oleh Nabi Muhammad dan Yesus Kristus Tapi kalau untuk alam sekarang yang saya lihat memang Banyak orang yang angkuh So Tapi apa yang Tete mau ucapkan untuk teman-teman mungkin ada saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah Ya saya khususnya pribadi Ria Puspita mengucapkan bela sungkawa Semoga semua korbannya Diterima di Yang meninggal dulu Diterima di sisi Tuhan Karena mereka kan matinya syahid Jadi Setiap musibah yang terjadi Di saat kita tawakal kepada Allah Kita taat kepada Tuhan Niscaya Kita akan diluputkan Itu gue pegang teguh itu Kayak gue lah berteh Gue harus nge-nc di Tanjung Lesung Ditelepon Diganti Tiga hari Pas tsunami itu? Iya Oh harusnya abang? Gue nc nya Tuhan baik ya Lu tau pemain pemusiknya siapa? Iya Bukan Seventeen Harusnya Elmen Ganti juga? Diganti Katanya gue alasannya kemahalan Subhanallah Dan gue ngambil job di Jogja Di Solo Pas tau gimana bang? Nangis gue di hotel Kayak anak kecil Karena kan yang meninggal Temen gue A.A. Jimmy Oh iya Kita sering nge-geek bareng Ketemu bareng di acara Sering sepanggung Beberapa puluh kali Gue bareng almarhum Gue shock Gue bilang Ya Allah Itu yang gue bilang Selama kita beriman Selama kita tawakal Pasti Gusti Aulambut Tensare Iya Jadi buat temen-temen di rumah Juga begitu Yang penting taat aja dulu Iya Ibadah Ibadah Terus Jangan pernah menyakiti hati orang tua Bener Orang tua Jangan disakitin Udah Tuhanmu Orang tua Baru orang sekitarmu Iya Niscaya kalo lu hidupnya Ada doa dari orang tuamu Terus lu juga menjadi orang yang baik Niscaya Ya enak hidup kita Iya kan Bener Contohnya Terry Contohnya Mongol Orang-orang yang menurut orang lain Kita gak akan pernah sukses Tapi ternyata Tuhan boleh izinkan sukses Teh Di saat kita ketemu masih di bawah ya Di kantor bawah Nah gue tuh penasaran sampai hari ini tuh selalu begini Kan banyak orang yang ngomongin gue Bahkan ada yang bikin kontennya videonya Bahwa gue tuh Masih ada Bahkan udah 5 orang Yang ngomong tuh Masih ada yang mengikuti Mongol Nah anda sebagai sahabat Mongol Yang pernah berkecimpung di dunia itu Ada sosok apa aja sih di belakang gue Ya kalo sosok dia masih ada Memang Bang Mongol Tapi kan kalo aku tipikal kalo gak ditanya ya gak mau ngomong Ini kan gue tanya Oneng Makanya sekarang gak ditanya Mumpung ditanya Cuma kenapa Yang saya tanya balik sama Bang Mongol Kenapa dia kalo saya liatin gak enak mukanya Dia gak suka padahal saya gak jahat sama Bang Mongol Itu malah saya tanya balik Gak maksudnya dia ini Kenapa dia gede banget nih Gede banget Ngeliatin Iya Itu bihan Biar selalu ngikutin Mongol Berarti udah 3 orang ngomong yang sama Permasalahnya gini Teh Gue itu Sejak gue ngambil keputusan untuk Keluar Kalo bahasa Islam Hidayah itu gue dapet Kalo bahasa Kristen gue dapet Kasih karun ya Tuhan Ya gue menyatakan diri itu Diputus Gue bener-bener menyatakan diri udah putus Cuman kan permasalahannya begini Selalu putus itu kan kalo sepihak Sebelah pasti gak terima Pasti ngikut Nah Dia ngikut ini buat apa? Buat mencelakakan luar Atau Menjadi pelindung Karena Gue serba salah Teh Saat dulu Abang jadi Satanik Dia ngikut dia Dia bantuin kau Di dunia itemnya Hmm Karena sudah cinta dengan Jua ragamu Tugas Sekarang yang bantu tugas kamu dengan baik Jagain kamu Hmm Hmm Tapi yang saya gak suka Tolonglah kasih tau sama dia Kalo orang-orang yang bisa ngeliat Jangan dipelototin mulu Capek matanya Nanti pegel Mungkin blingin insta kali Oh iya Merak Merak Jangan lupa ya Iklan Jadi Jadi Sebenernya dia gak ada masalah ya Maksudnya gak harus gue takutin Enggak Karena Bang Mongol juga gak perlu takut sama dia Dia takut sama abang Gue takut sama emak gue Tapi dia takut sama abang Sekarang Desember Oh iya Tadi gue baru di jalan Dari Telfon kan Hei Mami lagi ada dia Mbak Sadur Ada Lia Gelang Bagus sekali Gue langsung pucat ya Allah Gue gak lagi belum ada job Ini gimana sih Gue langsung bilang Oh iya gak apa-apa gue ada konten hari ini Masuk langsung kan Gue ah yaudahlah Cicil gak apa-apa ya Enak loh sebenernya Sebentar lagi 25 Lebih banyak lagi Teleponan Eh kalau telepon Jadi mama Telepon mama Gue kalau telepon dari kampu udah banyak banget Cuman gue selalu bilang Mohon maaf gue tahun ini lagi pindah agama Amin amin gue pada amin Orang gue lagi menghindari permintaan gue pada amin Siapa tau dapetin yang beneran Jadi yang kesekian Keenam Keenam Mu'arap kan Tapi Teh berarti gak ada masalah ya orang itu ya Gak ada Satu kah? Atau lebih dari satu? Oke yang itu aja oke Oke pemirsa dirumah jadi udah tau kan Dadah Jangan lupa di follow instagramnya At Oprah Entertainment Jadi kalau lu ada cerita-cerita yang berbau mistik Langsung di DM Kita akan follow up Dadah Yang terbuka Langsung di DM Di��게 Terima kasih.